kadang ini pak berangkut juga ini masih agak bingung bang kadang-kadang tabib, habib, nah ini, ya terus ya kan ada lagi paranormal segala mas nah ini bang, kalau tabib dengan kliniknya tradisional medika ini bang sejauh ini perizinan apa saja yang dimulikin cuman-cuman medika apa ada izinnya, apa enggak, apa bagaimana nah ini biar pesahabat juga sini paham ada tiga hal bang yang tidak bisa kita tolak dalam hidup yang pertama adalah tua yang kedua adalah kematian yang ketiga adalah sakit tapi harus diingat Lugas TV Pemirsa Lugas TV bahwa penyakit bisa kita cekat jadi sehat itu mahal ya manusia dengan berbagai macam kegiatan dengan berbagai macam aktivitas apa yang kita punya, apa yang kita harapkan bisa dicapai kalau badan kita tapi pertanyaan saya adalah ketika orang banyak duit banyak harta kemana-mana misalkan apa namanya segala fasilitas dan seterusnya tapi dia menderita sakit tetap tidak nikmat bang dan disitulah yang saya katakan sehat itu nikmat antara 2009 sampai 2014 lah ya saat itu di Cilegon itu pengobatan tradisional booming bang hampir tiap sudut kota ada terpertanyaannya sekarang pada kemana boleh-boleh silahkan oke Pak Tabib kita tahu bahwa Indonesia ini kurang lebih mengalami non-bencana alam pandemik ada gelombang pertama dan kedua dan saat ini dari sisi Tabib semua badan tradisional sejauh apa terkait virus ini pandangan dari pada balik lagi virus corona saya tidak akan bicara tentang virus corona bang tapi karena itu bukan domain saya bang tapi bagaimana kita bersahabat dengan virus corona itu prinsip buat saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam sahabat Lugas TV dimanapun anda berada jumpa lagi bersama saya Pak Belangkon di acara BBM Bincang-bincang malam kali ini kami hadirkan maras sumber lain dari yang lain siapakah dia dia ini adalah Bapak Muhammad Adam Tabib klinik tradisional medika yang sudah terkenal itu selamat malam apa kabar bang apa kabar bang sehat bang sehat Alhamdulillah ini kayaknya sudah sering keluar masuk di apa di podcast podcast di TV-TV ini bilang jam 8 tepat-tepat kurang 15 menit sampai 15 menit kan hidup itu kan motonya harus disiplin disiplin kalau sudah disiplin ini kan apa yang kita kerjakan nyaman jadi itu konsepnya jadi terkait waktu kalau budaya kalau tidak ada halangan di jalan ya kenapa tidak kita harus tepat bang karena saya berpikir bahwa siapapun punya kepentingan seperti misalkan nih Lugas TV habis ini mau ada acara apa kan kita harus juga menghargai betul makanya menghargai waktu adalah cara kita untuk bisa menjadikan sukses bang terkunci oke saya mesti panggil abang adam atau pak nih ya gimana abang yang nyaman oke kayaknya masih muda bimbing saya nih bang kalau tabib ini tadinya saya pikir nih ya tabib itu cenderung rambutnya putih agak tua ini udah putih juga bang seger nih masih muda oke bang adam siap bang kita mulai nih langsung aja bang adam silahkan menyapa sahabat Lugas TV dulu deh baik terima kasih selamat malam salam sejahtera untuk kita semua sahabat Lugas TV dimanapun anda berada semoga kita selalu dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maesah diberikan kesehatan serta kita mendapatkan rahmat dan hidayahnya demikian bang sementara gitu ya mudah-mudahan di musim pandemi ini musim yang memang perlu menjaga kesehatan terutama kita harus mampu mempertahankan menaikkan ataupun menjaga imunitas tubuh agar supaya kita tetap sehat ya karena sehat itu adalah suatu nikmat yang tidak terukur bang ya apapun kita namanya banyak apapun kalau tanpa sehat betul terima kasih bang terus nih bang lanjut nih siap bang ke pertama pertanyaan nih klinik tradisional medika sejak kapan dibuka dan adanya dimana saja nih bang ya terima kasih kita bicara sejarah bang ya kita backup ke belakang tradisional medika tapi B.B. Madam insya Allah sudah kurang lebih sekitar di Cilegon kurang lebih sudah hampir 2007 sampai 2022 kurang lebih sekitar apa namanya 15 tahun ya kurang lebih ya Alhamdulillah kita eksis disini kita melayani masyarakat khususnya Cilegon Serang dan sekitarnya khususnya Banten umumnya Banten bang ya dan Alhamdulillah pasien-pasien sampai detik ini sudah ribuan bang Alhamdulillah ribuan tuh dulu sebelum adanya pelayanan BPJS kami sehari bisa 50 orang satu eh 50 pasien satu hari 30-50 oke tapi sekarang ya karena kondisi apa namanya kita paling banyak sekarang sehari paling 15-12 pasien sehari artinya bang sudah ribuan ya gak mungkin dong eee eee klinik apapun juga pertama berdiri mesti mulai 1-2 orang dong pasiennya artinya menjadi ribuan mungkin kan kalau gak ada kesembuhan gak mungkin dong akan cerita-cerita dengan yang lainnya mereka ya artinya mungkin dari sini bang ya peningkatan peningkatan itu ya begini bang apa bedanya dengan kita punya usaha nasi padang nasi padang itu kan dimana-mana setiap nasi padang pasti ada rendang bang tapi yang menentukan itu kan nanti lidah bang betul rasa dan harga jadi yang utama adalah kualitas pelayanan bagaimana dilayani dimanusiakan bagaimana orang sakit jadi sehat yang sehat tetap sehat itu prinsip ribuan itu kan continuity bang artinya dari mulai 2007 sampai 2022 alhamdulillah oke 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 terus bang siap bisa gak diciptakan awal berdirinya tradisional medika ini bang kronologisnya bang ya sebetulnya kalau mau pas ini bulan Februari ya cuma memang momen seperti ini kita tidak inilah tidak apa namanya tidak merayakan besar-besaran lah kita cukup bersyukur kepada Allah kita terus melayani kita terus memberikan edukasi terutama kesehatan-kesehatan yang berhubungan dengan fisik ya yang berhubungan dengan penyakit yang berhubungan dengan fisikli atau anatomi bang insya Allah kita udah 2022 sekarang udah 15 tahun dan mudah-mudahan kita gak kemana-mana bang karena kita udah disini dulu kami Jakarta bang oh dulu Jakarta jadi pengobatan tradisional ini berawal dari orang tua bang turun-temurun bang orang tua saya dari 79 begitu jadi oh turun-temurun ya betul dan pengobatan tradisional itu kan ada perkumpulannya ada asosiasinya sama seperti IDI kalau di kedokteran seperti itu karena kita kalau bicara profesi apapun kalau kita bicara tentang konsep pekerjaan ataupun profesi tentunya ini menyangkut dasar atau payung hukumnya juga karena kalau memang tidak ada dasar payung hukum atau aturan ya kita kemana-mana dong begitu kembali ini bang kadang ini pak berangkut juga ini masih agak bingung bang kadang-kadang tabib habib nah ini ya kan ada lagi paranormal nah ini bang kalau kalau tabib dengan kliniknya tradisional medika sejauh ini perizinan apa saja yang dimuliki tradisional medika apa ada izinnya apa enggak apa bagaimana ini biar pesahabat juga sini paham nih sama itu kan penasaran juga mencoba dong oke jadi sebelum membahas hal tersebut kita bahas masalah yuridisnya payung hukum jadi payung hukum pengobatan tradisional atau regulasi yang mengantur tentang tata cara pelayanan pengobatan tradisional yang pertama tentunya adalah dasar undang-undangnya adalah undang-undang nomor 36 2009 ya itu undang-undang kesehatan karena itu mengikat secara umum bang kemudian ada yang leg spesialisnya ataupun yang khusus yang mengatur peraturan tentang pelayanan pengobatan tradisional yaitu di Permenkes 1076 2003 kemudian ada Permenkes 1787 2010 kemudian yang terbaru adalah PP103 2014 yang terbaru lagi adalah Permenkes 61 2016 nah kalau kita mengaitkan pertanyaan abang tadi tabib itu apa sih dukun itu apa sih dan seterusnya nah ini perlu kita jelaskan bahwa di PP1076 2003 disitu ada klasifikasi pengobatan tradisional ada 4 klasifikasi pengobatan tradisional yang pertama adalah dengan ramuan nah ramuan ini ada 2 klasifikasinya lagi yaitu ada sinsi dan tabib itu udah jelas secara hukum yang kedua dengan keterampilan keterampilan bisa pijat bisa refleksiologi bisa patah tulang gitu ya bisa dulu ada dukun beranak itu masuk kategori di Permenkes tersebut ya bang kita bicara Permenkes ya kemudian ada yang supranatural yang abang bilang tadi misalkan pengobatannya dengan sistem kebatinan itu ada raiki ada gigong ada tenaga dalam itu termasuk juga disitu ada juga yang pendekatan agama nah pendekatan agama mungkin tanpa sadar kita datang seorang kiai datang ke seorang ustad kita berobat dikasih air putih itu pengobatan tradisional dan itu diatur di undang-undang di Permenkes tersebut jadi sudah jelas pemerintah ini legal kita ini apa profesi kita ini diakui apalagi sekarang dengan adanya peraturan apa Menteri Kesehatan 61-2016 dan PP 103-214 kita keberadaannya eksis jelas karena secara tidak langsung ataupun langsung pemerintah sudah mengakui bahkan herbal-herbal atau pengobatan tradisional sudah sudah banyak yang dikombain dengan pengobatan konvensional oke begitu jadi artinya bang pasien untuk menghadap tabib itu gak perlu ragu lagi artinya tayung hukum legalitasnya jelas ya oke kita kembali ke pertanyaan tadi bahwa sebetulnya ada izin apa aja itu kan bang ya ya tentunya kalau seorang tabib yang bergelut di pengobatan dari Sunda berdasarkan herbal tentunya harus ada izin terdaftar ya SIPT dari Dinas Kesehatan tersenempat akan tetapi sekarang peraturannya ketika memang Dinkes tidak bisa mengeluarkan SIPT itu kalau tidak ada surat rekomendasi dari asosiasi jadi asosiasi dulu masuk nah asosiasi ini adalah wadah untuk membina membimbing dan menghimpun pengobat tradisional sesuai dengan bidangnya yang herbal misalkan kebetulan saya di asosiasi pengobatan ramuan tradisional Indonesia ASPETRI ya kalau abang pernah dengar nama ASPETRI itu perkumpulan kami bang kebetulan disitu saya pengurus pusatnya juga nah kita menghimpun orang-orang yang memang berkecimpung di bidang pengobatan tradisional secara herbal kalau yang misalkan sistemnya bekam bagaimana ada lagi asosiasi bekam Indonesia atau misalkan Pijat ada lagi AP3I dan seterusnya jadi banyak bang nah kenapa seperti itu ya mungkin di kedokteran pun sama ada dokter gigi yuk seperti itu jadi intinya kita bicara tentang pengobatan tradisional kita harus bangga dengan bangsa ini kenapa beraneka ragam cara untuk penyembuhan untuk proses pengobatan coba ya kembali lagi tentunya harus sesuai dengan aturan koridor yang berlaku agar supaya masyarakat terlindungi bang karena kita harus meyakini bahwa pemerintah membuat regulasi itu tidak lain untuk kepentingan dan kebaikan masyarakat contoh kecil di dalam Permenkes tersebut ada beberapa pasal yang mengatakan begini bang kurang lebih bahasanya jadi antara Permenkes yang dulu dengan sekarang itu memang semuanya tercantum ada cuma pasalnya yang berubah ya yang pernah saya baca salah satu contoh ketika seorang pengobat tradisional pasiennya atau pasien dalam keadaan gawat darurat itu harus berujuk ke sarana pelayanan kesehatan terdekat itu amanah undang-undang itu amanah Permenkes jadi kita harus sebentar hati kenapa? agar supaya tidak terjadi kesalahan dalam penanganan contoh orang udah pingsan orang udah bengkak orang udah sesak masa kita mau urut-urut pakai logika dulu harus pakai inpus dan seterusnya nah ini konvensional nah gitu jadi kita menerapkan sistem pengobatan ini sesuai dengan kondisi pasien atau status pasien kalau sekiranya kita masih mampu obati dengan membaca dari reka medis membaca dari kondisi gejala-gejala atau tanda-tanda fisik ya kita bisa melakukan tapi kan ada dua kemungkinan kalau di dalam ilmu pengobatan ada kemungkinan terburuk atau kemungkinan terbaik itu dobia et malem dobia et bonem kalau gak salah nah kita harus pintar dan harus bisa begitu loh jangan sampai pasien sudah anemis sudah pucat masih juga kita lakukan tidak kan nah itu kan salah satunya bisa berakibat patah sehingga tidak bisa memberikan solusi yang terbaik jadi intinya gini kalau memang bisa kita lanjutkan yang terpenting adalah permersitor dipegang gitu aja diatur ya terus bang ngomong-ngomong sejauh ini tadi sudah bilang ribuan pasiennya emang pasien ini ngomong-ngomong dari mana aja bang lokal dan yang paling jauh mana bang kera-kera bang 70% serang silagon oke 70% 20% banteng 10% nasional gitu lah seperti itu nasional pernah bang paling jauh dari mana dari pinrang ya Sulawesi Sulawesi ya wow Makassar selamat dikasih Sulawesi terus Arab Saudi Arab Saudi Malaysia ada bukankah di Arab banyak tak ya sekarang pertanyaannya gini inilah kadang-kadang namanya kita bicara pengobatan bang itu kan kembali lagi kepada orangnya seperti itu contoh misalkan di Indonesia ini ada sambiloto betul-betul di Cina namanya cuan kinlin jadi only different language hanya perbedaan bahasa cuma kembali cocok atau tidak gitu cocok apa betul ya jadi intinya di dalam ilmu pengobatan tradisional khususnya tanaman obat itu ada beberapa bahasa yang memang disatukan dengan bahasa yang namanya bahasa sansakerta ya contoh misalnya sambiloto itu secara di dunia itu andrografis panikulata tapi di Indonesia namanya sambiloto di Cina cuan kinlin beda-beda contoh lagi misalkan ciplukan cecendet itu beda-beda tapi sama gitu loh jadi perbedaan bahasa di Cina apa namanya misalkan sisangbi dan seterusnya itu kan ada literasinya seperti itu terus bang ngomong-ngomong tadi sambiloto segala macam memang tabib itu identik pengobatan tradisional gak jauh dari rempah-rempah ini rempah-rempah yang abang selama ini bahasa ini dapat bang dari lokal Banten atau dari mana-mana aja sekarang gini bang sebelum hari ini kita ada masa lalu kenapa sih Portugis dulu datang ke tempat kita untuk menjajah kenapa bangsa-bangsa asing pun datang masalah itu bang alasannya bang kekayaan alam Indonesia bang salah satunya rempah-rempah bang nah Indonesia ini kaya dengan tanaman obat bang kaya sekali bang yang saya tanyakan adalah abang kalau mencari petai Cina mesti ke Cina bang banyak terus abang kalau mencari papaya mesti ke California papaya California di Subang banyak bang jadi di Belanda harus ke Belanda bang di sini banyak cuma yang saya balik tadi only different language hanya perbedaan bahasa makanya di situ perlunya edukatif kepada para pengobat kepada masyarakat agar supaya tahu gitu loh kenapa ya only different language itu kadang-kadang membuat ya membuat market yang berbeda kembali lagi pertanyaannya dari mana dari Indonesia bang Indonesia kita rempah-rempah 100% Indonesia Indonesia ya seperti itu terus bang ini kan ribuan pasien itu jelas sudah dikenal apalagi pasien jauh-jauh sampai dari Arab segala macam terus bang manusia ini kan tetap dong bang ya gak bisa menghentikan usia tua pada akhirnya ya tua bicara ini bang bisa dong ilmu-ilmu tabib ini punah kalau tidak diregenerasikan apakah di sini abang juga lakukan regeris transfer ilmu kepada anak didik misalkan bang selain pengobati bang bang ada tiga hal bang yang tidak bisa kita tolong dalam hidup ya yang pertama adalah tua yang kedua adalah kematian yang ketiga adalah sakit tapi harus diingat Lugas TV pemirsa Lugas TV bahwa penyakit bisa kita cegah ya yang tidak bisa cegah cuma tiga mati tua dan sakit tapi penyakit bisa kita cegah salah satunya bagaimana mencegah penyakit satu pola makan dua pola pikir gaya hidup itu akan menentukan begitu jadi bagaimana kita melestarikan pengobatan tradisional itu abang pernah kerokan gak bang pernah nah itu salah satu pengobat tradisional dari dulu sampai sekarang abang pernah gak dulu waktu anak lagi sakit dikasih maaf kerokan bawang merah iya pernah bang atau mungkin abang lagi tensi lagi tinggi minum garlic atau bawang putih pernah bang atau dulu lagi demam minum daun gedih itu pernah itulah pengobatan tradisional kerokan itu sebenarnya bener ya betul oh sampai sekarang masih ngelakukan artinya artinya kalau secara ilmu penelitian ilmiah atau jurnah secara keilmian saya tidak akan bicara itulah oke 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 tapi pada dasarnya kenapa orang habis dikerik malah enakan gitu enakan dan memang enak dan sembuh betul nah itu kan pengobatan tradisional iya 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 betul kan atau abang misalkan pagi-pagi saya aduh pegel ini nih saya minum kencur atau mungkin temu lawak itu sama juga kita memanfaatkan pengobatan tradisional betul kan sadar tidak sadar kita mengalaminya seperti itu oke bang tapi gak ada yang membuka asalnya ini calon anak didi atau belanya nah betul itulah peran asosiasi bang jadi di asosiasi itu menghimpun para anggota kemudian membuat suatu pelatihan bahkan sekarang sudah ada ujinya uji kompetensi bang kenapa sertifikasi uji kompetensi itu diperlukan karena memang ada sekolah formal dan non formal LKP lembaga keterampilan itu salah satu apa namanya program dari Departemen Pendidikan kalau gak salah itu untuk menyerap pendidikan non formal ya di luar pendidikan yang formal misalkan seperti itu misalkan saya nih ikut uji kompetensi saya udah Batra Pratama jadi Batra Ramuan Pratama Madya Utama ada lagi seperti itu jadi udah sekelas kayak D1 D2 D3 bahkan sekarang di beberapa perguruan tinggi kan sudah dibuka di Klaten udah ada D3 Jamu itu Politektis Kesehatan ada itu kemudian S2 di Universitas Indonesia kalau gak salah karena teman saya juga ikut kuliah di situ untuk penelitian penelitian herbal itu ada bang singkatnya bang ini sahabat Dukasif ini siap sahabat itu belum punya kerjaan pengen jadi tabib lah langkahwannya gimana bang harus punya nurani dulu harus punya niat yang benar nurani dulu karena kalau punya nurani dia akan bekerja dengan hati pak kalau memang mau bergabung silahkan tangan kita terbuka silahkan yang terpenting adalah satu aturan harus kita pakai itu aja terus selanjutnya nih bang sehat itu mahal bisa dijelaskan pandangan tabib soal kalimat ini iya 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 jadi sehat itu mahal ya manusia dengan berbagai macam kegiatan dengan berbagai macam aktivitas apa yang kita punya apa yang kita harapkan bisa dicapai kalau badan kita sehat tapi pertanyaan saya adalah ketika orang banyak duit banyak harta kemana-mana misalkan apa namanya segala fasilitas dan seterusnya tapi dia menderita sakit tetap tidak nikmat bang nah disitulah yang saya katakan sehat itu nikmat tapi manusia lupa dengan nikmat itu ingatnya kapan setelah sakit mas sakit doang jadi kategori kalau menurut saya ada orang itu yang sehat bugar produktif ada orang yang sehat bermasalah ada yang sakit kenapa saya bilang sehat bermasalah contoh orang kena ambien ada yang tahu dia kena ambien ada yang tahu tapi kenapa pas BAB sakit dia makan enak tidur enak tapi pas BAB susah itu kan sakit bermasalah kalau yang sakit gimana sakit yang terbaring yang tidak bisa ngapa-ngapa itu sakit nah bagaimana sehat bugar produktif kita upayakan bagaimana caranya ya kembali lagi pola hidup pola pikir pola makan itu menentukan apalagi di zaman pandemi seperti ini kalau kita imunitas kurang pasti akan mudah terkena suatu keluhan penyakit seperti itu ya terus BAB di samping profesi buka praktik seperti ini mungkin ada kesibukan lain bang apa bang di politik apa di mana barangkali ya kalau dekat dengan orang-orang politik saya dekat tapi kalau untuk berpolitik sih saya sampai detik ini apa namanya belum terpikirkan lah bang artinya saya dulu pernah sudah menyiapkan berkas untuk mengikuti percalonan legislatif tapi ketika ibu saya tidak merestui yaudah kita mau ngapain jadi doa ibu itu paling penting bang makanya saya istikomanya iyalah biarkan orang politik datang ke tempat kami kan begitu terus bang sejauh ini ada gak perhatian pemerintah terhadap profesi seperti tabib ini atau klinik ini jelas ada bang dan apa harapannya kepada pemerintah jelas ada kenapa saya bilang begitu karena memang dengan aturan pun itu sudah mengatur gitu loh dengan adanya peraturan itu berarti secara langsung ataupun tidak kita sudah diakui makanya pemirsa Lugas TV tapi jangan ragu kepengobatan tradisional tetapi ketika anda mau kepengobatan tradisional ada beberapa hal yang harus kita lihat pertama aspek legalitas tadi ada izinnya gak terdaftar gak terus yang kedua reputasi karena banyak juga pengobatan tradisional yang nomaden setahun pindah setahun pindah ganti nama nah itu bingung kita gitu loh jadi kalau memang ya kembali lagi semua kepercayaan pada hati pak oke ini bang Adam nih ya kalau saya atau abit manapun maaf nih nanya dulu pak ini klinik sudah ada legalitasnya itu pantas atau harus nanya ke bagian anak sebetulnya kan kita tinggal melihat aja bang di ruang tunggu ada gak tuh izinnya itu udah logis terus kemudian abang kan bisa serupai dulu sebelumnya bertanya kepada masyarakat atau paling tidak bertanya kepada kawan dan seterusnya bagaimana reputasinya gitu jadi saya punya pengalaman menarik begini bang 2000 antara 2009 sampai 2014 lah ya saat itu di Cilegon itu pengobatan tradisional booming bang hampir tiap sudut kota ada pertanyaannya sekarang pada kemana gitu loh oke itu yang tidak terdaftar ya karena yang terdaftar saya yakin dinas kesehatan punya data bang karena kita selalu dibina oleh dinas kesehatan ya dalam hal ini saya apresiasi untuk dinas kesehatan kota Cilegon yang sampai detik ini selalu membina kami bang dari hal terkecil alhamdulillah kita diperhatikan oke nah yang yang tumbuh liarnya ini yang harus kita pertanyakan gitu loh oke makanya pengobatan tradisional yang memang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat mari sama-sama kita jaga mari sama-sama kita lestarikan dan mari sama-sama kita awasi oke ya seperti itu artinya sahabat tugas IP dengan penjelasan tadi artinya untuk tradisional medica ini sudah berapa tahun tadi kurang lebih kalau saya praktek dari 2003 ya kalau di sini 2007 saya berarti sudah 18 tahun 18 tahun hampir 19 tahun lah itu kalau pohon memang akarnya sudah kemana-mana sahabat tugas IP memang Pak Bangun pernah lihat sahabat di jalan mana 2 tahun balik lagi sudah tidak ada lagi mungkin pindah kontran nah abang sekarang gini silahkan tanya di Seneja saya tidak pernah kemana-mana karena rumah saya di situ tidak jauh ada pertanyaan dari publik boleh-boleh silahkan oke Pak Sabit kita tahu bahwa Indonesia ini kurang lebih mengalami non-bencana alam pandemik 19 ada kelompok pertama kelompok kedua dan saat ini dari sisi tabib pengobatan tradisional sejauh apa terkait virus ini pandangan daripada tabib baik terima kasih perspektif pengobatan tradisional yang saya miliki yang selama ini kita tekuni bahwa kita medision artinya secara anatomi tubuh kita ini punya kekebalan Pak jadi Tuhan atau Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kekuatan kalau kita teriris luka sebetulnya gak diapa-apain pun nanti ini sendiri cuma kan gak mungkin untuk mencegah supaya tidak infeksi bagaimana gitu ya otomatis diobatin dong supaya tidak tetanus dan seterusnya itu konvensional nah peran pengobatan tradisional seperti apa yang diberikan kepada masyarakat di zaman pandemi seperti ini kita banyak edukasi Pak dulu ingat gak waktu pertama pandemi orang berbondong-bondong minum jahe merah Pak karena jahe merah itu berkasiat satu paling tidak menghangatkan tubuh yang kedua membuat kita meningkatkan imunitas tubuh kemudian aromatrapi kita minum jahe hangat-hangat gimana suasana nah seperti itulah salah satu contoh kemudian kita memberikan edukasi kepada masyarakat-masyarakat melalui medsos karena kita punya asosiasi Pak alhamdulillah selama ini kita berperan sebagai penunjang ataupun penopang ataupun memang sama-sama mendorong artinya simbiosis mutualisme dengan konvensional kita jangan bertentangan kita harus sama-sama beririkan kenapa yang pada dasar ya untuk menciptakan kualitas kesehatan masyarakat khususnya di zaman pandemi seperti ini balik lagi virus corona saya tidak akan bicara tentang virus corona bang tapi karena itu bukan domain saya bang tapi gimana kita bersahabat dengan virus corona itu prinsip buat saya oh bersahabat dengan virus corona bersahabat pertama gak usah pikir macam-macam imun kita kuatkan makan teratur berpikir positif karena kalau kita berpikir jelek berpikir selalu cemas was-was gelisah nanti bagaimana jangan-jangan jangan-jangan saya jamin asam lamungnya naik justru berpikir seperti itu yang bikin naik makanya kembali lagi menurut saya ada dua hal yang menjadikan penyebab dua penyakit yaitu adalah pikiran kotor dan perut kotor pikiran kotor stres makanan kotor makanannya tidak teratur sehingga menimbulkan permasalahan di pencernaan bisa terjadi tipes kalau sudah tipes infeksi seluruh pencernaan demam kalau sudah demam radang diperiksa nanti dengan kondisi seperti ini bisa mudah terserang atau terpapar gitu loh jadi kembali lagi imun kuatkan jadi kuatkan imun kuatkan iman terima kasih atas pertanyaan terima kasih ada lagi yang mau tanya cukup terus nih bang tabib saya jadi keduduk aja jadi pengen manggil dok aja ini tapi kadang-kadang ngomongimu dokter nyambung siap jadi sampai di sini permasan nih pak belakon besok-besok mau siap bang ditunggu bang punya bang asam lambung bang itu salah nih jadi kalau abang bilang saya punya asam lambung yang gak punya asam lambung siapa di dunia itu coba sedikit-sedikit jadi gimana tuh jadi asam lambung itu setiap manusia punya fungsinya apa membantu sistem metabolik di dalam pencernaan cuma pertanyaannya ada yang ada yang terlalu tinggi apa tidak yang asam lambung tinggi menimbulkan yang namanya keluhan-keluhan orang asam lambung itu kalau sudah kambuh keringat dingin tengkuk pegel kepala pusing perut kembung sekarang saya tanya balik ke tengah abang tanya diri sendiri deh kalau pikiran tenang hati tenang kambuh gak enggak oke selesai jawabannya oh iya memang kambuhnya seringnya pas tanggal tua ini Pak Tandini kurang lebih seperti itu lah jadi kembali lagi ada yang bilang Pak saya punya kolesterol setiap manusia punya kolesterol Pak cuma yang berlebihan yang beresiko gitu loh peran kolesterol buat apa sangat dimanfaatkan sangat bermanfaat untuk tubuh misalkan hormon ataupun ya pembentukan hormon dan seterusnya itu kan berfungsi yang berlebihan beresiko itu sahabat negasibir ini obrolan waduh pokoknya kalau gak dibatasi waktu sama ini Pak pelanggan mau babras aja ini baru sedikit ini baru lambung belum yang lain-lain tapi mungkin nanti sahabat negasibir gak sekhawatir pasti ada session-session berikutnya terus ini terakhir pesan dan motivasi buat sahabat negasibir permisa yang punya penyakit dan pesan-pesannya silahkan baik terima kasih sahabat lugas tv dimanapun anda berada mudah-mudahan sehat terus mudah-mudahan selalu dalam bimbingin Allah tips dari saya sebagai seorang pengobat tradisional yang pertama adalah berpikir positif Pak itu kunci utama yang kedua kita selalu bersyukur yang ketiga kita menikmati alur yang keempat tentunya kita selalu menyesuaikan dengan kondisi dimana kita ada contoh kita musim pancaroba kita kondisikan gimana menjaga kesehatan karena saya bilang tadi sakit gak bisa ditolak tapi penyakit bisa kita cegah itu yang konsep utama jangan sampai kita udah sakit baru berubah tapi bagaimana kita sehat mempertahankan sehat itu jadi sistemnya yang kita harus jalankan adalah preventifnya bang pencegahannya jangan kuratifnya tapi bagaimana edukatif bagaimana preventif ya tetaplah sehat selalu waspada saya tapi B.M.A.D. tetap semangat sedikit saya ulas jadi pengobatan alternatif kalau kita dengar alternatif itu ingat waktu kita mudik kalau jalan utamanya sudah macet dia akan nyari solusi alternatif ada dua hal resikonya nih lebih cepat sampai atau lebih lambat yang penting satu jangan tersesat yang penting satu jangan tersesat itu pilihan karena hidup itu pilihan mau pengobatan konvensional mau pengobatan alternatif tergantung kebutuhan dan keadaan contoh kecil anak saya sendiri bang ini contoh ya mohon maaf dulu waktu kecil saya larang hujan-hujanan jangan kamu hujan-hujanan nanti kamu sakit jangan kau padas-panasan nanti kau sakit betul bang sakit-sakitan tapi saya iri dengan arah tetangga setengah tiga malam main hujan-hujanan main ban saya lihat sehat-sehat aja bang saya bebasin anak saya sampai sekarang sehat sampai sekarang oke luar biasa jadi harus bersatu dengan alam alam oke ya karena terlalu kita protektif juga malah kita stress gitu hadapi dengan senyuman ya oke cukup Pak Jawa cukup sahabat juga sini dimanapun Anda berada sudah kita dengar berbincangan Pak Blanton dengan naras sumber malam ini semoga semua menjadi pencerahan buat kita semua memang era modern kedokteran fakultas kedokteran banyak mereka dokter-dokter dengan disiplin ilmunya kita tentunya sangat membutuhkan mereka para dokter namun sahabat luga TV fakta mengatakan zaman kakek moyang buyut kita belum ada fakultas kedokteran tapi kakek moyang kita lahir dengan selamat sakit pun teratasi bukankah tradisional yang mengatasinya jangan pernah remehkan pengobatan tradisional walaupun zaman berubah seperti apapun sampai jumpa di season berikutnya yuk oke thank you sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati